Kalau dia berlaku zalim di dalam perpolitikan, maka dia akan zalim di dalam kekuasaan. Siapapun dia, Aceh akan bersaik. Aceh akan menjadi mercuswat kembali. Tapi syaratnya, inilah kita sekarang. Semua ini tidak pernah lepas dari persoalan politik. Kenapa? Saya ingin berbicara langsung kepada toe the point. Persoalannya setelah kita kaji, di mana umat Islam belum mampu memanfaatkan instrumen demokrasi untuk kekuatan, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Di saat, umat yang lain mampu memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan dan kekuatan-kekuatan mereka. Umat Islam sekarang berada adalah umat yang dipersepsikan oleh umat yang lain. Dan pemikirannya mengikuti persepsi orang lain. Menjadi umat yang direncanakan, bukan umat perencana bagi masa depannya. Akhirnya, miliknya menjadi milik orang lain. Budayanya hancur sehingga berubah ingin sesuai menyesuaikan diri dengan budaya yang lain. Jadi dirinya hancur. Inilah kondisi sekarang. Sebabnya apa? Sebabnya, karena kelemahan dakwah Islam di dalam semua aspek kehidupan. Islam dieklusifkan hanya di aspek masjid, aspek ibadah. Dalam kenyataannya, kita beragamanya di masjid, beragamanya di saat beribadah, tetapi tidak beragama di dalam aspek kehidupan lain, termasuk di dalam berpolitik. Akhirnya apa? Terpisahlah semua aspek kehidupan dari agama, maka hancurlah kehidupan. Contohnya, kita mau bicara ekonomi. Katanya, ekonomi syariah. Yang tahu syariah, tidak tahu ekonomi. Yang tahu ekonomi, tidak tahu syariah. Yang mekat, Hana buat syariah. Buat bak mekat, Yang buat, Hana mekat. Akhirnya terpisah. Kemudian, ini langsung ke politik. Ini contoh. Bagaimana beragama dalam politik? politik adalah aktivitas, sebuah aktivitas, yang berkaitan dengan publik, dalam persoalan urus-mengurus, memimpin-memimpin, itu tidak keluar dari aktivitas manusia. Kalau manusia itu muslim, tahu dirinya muslim, dia harus tahu, bahwa setiap aktivitasnya, tidak pernah keluar dari aturan Allah. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak haram, halal. Itu pasti. Tidak ada hukum, dalam Islam, kalau kamu berpolitik, itu di luar area, halal-haram. Bebas, halal-haram. Itu tidak ada hukum, dalam Islam. Di saat Anda berpolitik, Anda berbicara, ada halal-haram berbicaranya. Ada etika berbicara, di dalam Islam. Apakah semua politisi muslim, tahu etika berbicara? Yang kemudian dikumpulkan etika berbicara itu, di dalam adabul disat. Berbicara berbohong, pencitraan munafik, ribah, namimah, khutfil batil, fudulul kalam. Di mana di situ ada, perbicaraan yang haram, yang berdosa. Sehingga, Rasulullah sendiri, mengatakan, banyak penghuni neraka, hasil dari dosa, omongannya. Bukan dosa tangannya, mencuri. Bukan dosa, karena berzina. Tapi, hanya karena, dosa-dosa berbicara, itu yang banyak, penghuni neraka. Karena, aktivitas berbicara, jauh lebih banyak, daripada, aktivitas yang lain. Komunikasi, interaksi, dan komunikasi, itu 70% aktivitas manusia. Menjadi amalnya, kalau amalnya, jadi haram, haram, haram dalam setiap pembicaraannya, maka ujungnya ke neraka. Hasil dari lidah, yang tersembunyi, di dalam mulut. Menulis, berinteraksi, dengan cara-cara lain, juga, sama. Apakah ada itu? akhirnya apa? Dia tidak pernah, mengamalkan Islam, di saat berpolitik. Sekarang, terlibat di dalam politik, tidak cuma politisi. Tetapi, yang terlibat, sampai orang bisu, terlibat dalam politik. Orang tuli, terlibat dalam politik. Orang bodoh, terlibat dalam politik. One man, one foot. suara orang cerdas, dan suara orang bodoh, sama nilainya. Semua terlibat dalam politik. Tetapi, dia tidak tahu, mengimplementasikan agamanya, di saat berpolitik. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya, hancur negeri ini, karena, usidal amru ila gairi ahli. Setiap urusan, diserahkan, pada bukan ahlinya. Maka, negeri ini, hancur, persentasi rusak, ini dosa demokrasi, kalau saya katakan. Mengambil kebijakan, melibatkan semuanya, di dalam politik, tanpa mencerdaskannya, tanpa mengajarkan politik itu, maka, ini dosa-dosa demokrasi. Islam itu luas. Persoalan politik luas. Konflik hari ini, terjadi amburadur. Sebenarnya, karena, yang berpolitik, tidak punya kecerdasan, yang memadai, di dalam berpolitik. Orang, kalau tidak cerdas bermain, pasti main kasar. Siapa yang tidak cerdas? Politik, dua, kalau sekarang. Yang dipilih, dengan yang memilih. Pihak, tim suksesi, dan yang, dipengaruhi, oleh tim sukses. Kalau, dua-duanya, belum cerdas, di dalam, mempersepsikan politik, kurang tahu, tentang politik, dan hal, yang berkaitan, dengan politik, wajar, gaduh, dan konflik, terjadi, huru hara, dalam politik. pemain bola, kalau tidak cerdas main bola, pasti main kasar. Kalau sudah kalah, pasti main kasar. Panik. Saya ingin mengatakan, kalau orang musuh Islam, mampu memanfaatkan demokrasi, sebagai kekuatan, untuk menghancurkan Islam, kenapa tidak umat Islam, memanfaatkan demokrasi, untuk memperkuat Islam, karena Islam itu keadilan, Islam itu kesuksesan, Islam itu kemakmuran. sayang sekali, Aceh, yang mendeklarasikan dirinya, syariat Islam, tapi cara berpolitiknya, tidak Islam. Kenapa? Tidak diajarkan, bagaimana, memanfaatkan, demokrasi, untuk Islam, dan bagaimana, mengislamkan, demokrasi itu. saat orang liberal, ingin, meliratkan demokrasi, kenapa orang Islam, tidak bisa, mengislamkan demokrasi. Di Aceh ini, kalau syariat Islam, benar-benar tegak, dipastikan, ekonominya baik, semuanya baik. Kalau, kehidupan orang Aceh, tidak sukses, ekonominya terpuruk, segala aspek kehidupan terpuruk, itu belum syariat Islam. Kenapa? Karena, yang mengoperatkannya, tahu politik, tidak tahu syariat. Ini yang jadi persoalan kan? Saya yakin, adik-adik sekarang, saya bisa dialog, dengan siapa saja, tapi mungkin ini, terlalu mudah. saya harus turun, bicara. Cuma kesimpulannya, begini, adik-adik. Saya mau berdialog, dengan siapa saja, bahwa, dengan syariat Islam, yang benar, apabila, mampu kita, transformasikan, menjadi hukum positif, aturan positif, bisa kita, transformasikan, kepada kebijakan-kebijakan, insya Allah, Aceh akan maju. Aceh akan bersaing, Aceh akan menjadi, mercuswat kembali, tapi syaratnya, romah, paradigma politik. Kita tidak, meromah demokrasi. Silahkan berdemokrasi, tapi lahirlah, generasi-generasi, cerdas, apa kita, kami bisa, mengharap yang tua ini, generasi milenial, menjadi generasi, cerdas ke depan, yang mampu, memanfaatkan, demokrasi itu, untuk memperkuat, kebaikan-kebaikan, yang diperintahkan, oleh Allah. Kita naik, kita naik haji, naik apa? Naik apa? Naik pesawat kan? Siapa yang buat pesawat? Orang Aceh? Orang non-muslim kan? Tapi kita pakai pesawat itu, kemana? Naik haji kan? Begitulah demokrasi. Produk, Inggris, induknya. Produk, barat. Tapi kalau kita cerdas, bisa memanfaatkan itu. Yang menjadi masalah, ingat adik-adik, yang menjadi masalah. Yang ada dua kelemahan. Pertama, kelemahan, di dalam menguasai politik. Untuk kebaikan Islam. Dan kelemahan, menguasai Islam, tanpa mengintegrasikannya, ke dalam politik. Dua sisi kelemahan ini, yang perlu diperkuat. Akhirnya, mereka menjadi manusia yang cerdas. Dan di saat cerdas, pasti, tidak akan konflik. Coba hari ini, datang politisi, tim sukses, ingin menipu. Hoang. Yang tertipu siapa? Yang bodoh-bodoh kan? Yang kurang tahu masalah kan? Coba kalau sudah yang, sudah dicerdaskan semuanya. Aman. Tidak ada yang mampu menipu. Tapi sayang, di saat dilibatkan yang, dalam politik, tidak ada sebuah lembaga, atau kekuatan, yang benar-benar, mencerdaskan rakyat, di dalam politikan. Yang ada setiap pesta perpolitikan, hanya terjadi pembodohan, dan pembodohan. Ini intinya. Kalau ini tidak selesai, sampai kapanpun, politik hanya sebuah kegaduhan, dan politik hanya abdi permusuhan. Cuma pesan saya, akhir kata, pesan saya, kalau kita tidak tahu, sampai dalamnya politik, lihatlah, siapa yang melakukan kezaliman, dan melangkahi aturan, itu pertanda, mereka adalah orang-orang yang zalim, jangan dukung. Kalau dia berlaku zalim, di dalam perpolitikan, maka dia akan zalim, di dalam kekuasaan, siapapun dia. Itu saja kesimpulan, isyarah dari saya. Terima kasih.